Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 21,4 kg melalui jalur laut di kawasan pesisir Senudon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh pada 16 September 2022 Selain mengamankan barang bukti sabu, petugas juga berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial BT berusia 38 tahun dan MJ berusia 27 tahun Keduanya merupakan nelayan asal Desa Lokpu, Kecamatan Senudon Aceh Utara Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa seorang nelayan membawa satu tas berwarna hitam menggunakan bot yang diduga membawa narkotika dari laut menepi di pinggir pantai dan ke darat Di wilayah Gampong Lokumu, membawa tas dari laut masuk ke pinggir pantai kemudian ke darat Barang tersebut dibawa oleh warga yang berinisial BT ada di belakang kita Beliau ini Bahwa barang yang masuk ini dibawa oleh saudara ABD atau yang dikenal dengan ajak Dan barangnya kemungkinan lebih dari itu Dari hasil pengembangan ada tiga titik lokasi pengungkapan Di kawasan kecamatan yang sama di mana lokasi pertama ditemukan sebanyak 10 bungkus Di lokasi kedua yakni di kediaman MJ sebanyak 2 bungkus Kemudian yang terakhir polisi berhasil menemukan 8 bungkus narkotika jenis sabu Menurut Kapolres, dari 20 bungkus tersebut berat totalnya mencapai 21,4 kg Yang jika dirupiahkan dengan harga terkini kurang lebih mencapai 20 miliar rupiah Atas pengungkapan tersebut setidaknya 240 ribu jiwa warga Indonesia berhasil terselamatkan dari narkoba Jadi setelah dikembangkan informasi di hari Rabu Anggota kembali melakukan pengeledahan di lokasi titik pertama ditemukan 10 bungkus tersebut Di belakang rumah, di samping pohon bambu Ditemukan lagi 8 bungkus 8 bungkus dibuka sabu-sabu Sehingga totalnya ada semua 20 bungkus Jumlahnya 21.400 gram atau 21,4 kg berat brutto Kalau kami rupiahkan dengan kondisi harga kekinian Harga tersebut kurang lebih sekitar 20 miliar rupiah Terima kasih